Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Riva, aku seorang ibu rumah tangga Yang mempersamai 3 orang anak Yang semuanya masih dalam masa pertumbuhan Karena resepnya ini tuh FVP terus di beranda aku Jadi aku mau langsung aja Eksekusi ya Ini tuh pizza tanpa ulen Tanpa oven, hmm Gimana kira-kira jadi apa enggak ya Jujur li, aku juga baru Pertama kali eksekusi Resep pizza ini Nah ini tuh Aku berusaha udah nyesuaiin Sesuai resepnya ya Nah tapi di detik ini Aku agak sedikit curiga Ini kok adonanku agak lembek banget gitu ya Tapi enggak apa-apa Di contohnya itu ya memang sedikit lembek gitu ya Semoga aja ini nanti berhasil Alhamdulillah ini setelah selesai 1 jam Ini benar-benar ya teman-teman ya Kok lengket banget ini sampai aku Kasih tepung banyak di tangan aku ini ya Lanjut aku pindahin ke alas kayak gini ya Biar nanti pas membentuk lingkarannya itu Lebih mudah Dan ini benar aku kasih tepung banyak Biar enggak lengket Karena memang lengket banget teman-teman ya Nah kemudian ini aku siapin teflon Nah ini aku olesi dengan margarin ya Biar enggak terlalu lengket Kemudian udah dibentuk-bentuk Dicokung-cokungin kayak gini aja Kemudian ditusuk-tusuk pakai garpu Oke ke step selanjutnya Ini aku pakai sausnya Saus spaghetti ya teman-teman ya Ini menurut aku itu Sausnya udah cocok banget Kalau dibuat pizza kayak gini Nah ini untuk toppingnya Aku karena cuma ada sosis Jadi aku cuma pakai sosis Sama sedikit parutan keju Oke harus saya bayar teman-teman Karena ini harus didiamin lagi Selama kurang lebih 25 menit Nah ini setelah didiamin Langsung aja dipanggang Atau dimasak di kompor ya Dan usahakan pakai apinya tuh sekecil mungkin Pakai api yang benar-benar kecil Jadi benar-benar kayak dipanggang gitu ya teman-teman Kemudian jangan lupa ditutup Alhamdulillah finally Ini sudah selesai Udah mateng Tinggal aku potong-potong Wih sesuai selera aja ya Enggak harus yang rapi-rapi banget Nah ini aku coba incipin Mau lihatin ke teman-teman Wuh Masya Allah Ini asli ya teman-teman Bagian dalamnya tuh mateng Dan dia tuh crispy Karena memang tipis ya Dan bagian bawahnya tuh Enggak kosong sama sekali Oke Masya Allah Ini menurut aku Recommended banget resepnya Teman-teman wajib coba ya Dan terima kasih Buat teman-teman yang udah nontonin video aku Dali awal sampai akhir Dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku Agar semakin berkembang Dengan cara Like, share, comment, and subscribe Semoga teman-teman saya selalu Wassalamualaikum Sampai jumpa